kiri oke sudah muter sudah berhasil muter teman-teman ya tandanya apa tandanya masalah oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Daitatun bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisi aseas serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahuwata'ala seperti saya akan memberikan ilmu bagaimana caranya mengatasi mesin celong sanken Bang berjalan sanken kasusnya adalah nggak bisa muter jadi dia harus dibantu Bang harus dibantu dulu pakai tangan baru dia muter apa yang harus lakukan perhatikan baik-baik colokin kita ngeringin Bang nah ngeringin dia Bang ini muter teman nih kita buka coba nah tuh sampai kelihatan kelihatan muternya nih ngeringinnya muter dia nih kita coba ngeringin lagi satu kita putar kita colokin kemudian kita putar terpengering perhatikan buka teh Nah tuh ngeringinnya muter ya ngeringinnya muter ngeringinnya normal nih tapi kalau buat nyuci dia harus di ini Bang dibantu ya dibantu dulu pakai tangan baru dia mau nyuci Bang ya puter temer pencuci ini nah coba ngeringinnya senter Nah tuh jadi harus kita bantu pakai tangan teman-teman ya perhatikan nah nih harus kita bantu pakai tangan baru mau muter dia Oke tak puter lu Bang ada buka atasin atasnya dulu teman-teman habis itu di sini udah lepas turunnya nih ini lepas lubang titik dua ya Oke seperti ini nah anda buka sini nih nah karena bukainya teman-teman nih masukkan nama Bengmin songkel nah masuk nama Bengmin songkel nah songkel-songkel nah nah tuh Bang perhatikan di sini sebentar ini Bang perhatikan di sini teman-teman ya perhatikan di sini teman-teman Anda harus pastikan kan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya tidak boleh satupun ada kabel yang putus tidak boleh satupun ada kabel yang terkelupas kalau ini memang nggak dipakai Bang kalau memang dipakai ini kayaknya di langsung ini ya jadi untuk penyucinya dia nggak pakai ini Bang nggak pakai selektor lambat sama cepat gentle sama normal nah nih nah oke ini kabel yang arah ke dinamo masih aman nih Bang ini kan kuning merah oranye Bang ya kuning merah oranye sama ini apa nih apa nih Bang coklat sama merah ya coklat sama merah aman nih kalau ini memang nggak dipakai teman-teman kayaknya nggak dipakai nih jalur ini aman ya aman kabel nggak yang putus Oke jadi perkabelan ini aman nggak putus bagian atas kemudian kita cek juga perkabelan di area bawah nah kita cek perkabelan di area bawah teman-teman Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya Anda cek perkabelan satupun nggak boleh ada kabel yang putus ya kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula enggak boleh satupun ada kabel yang putus kalau memang 300 lebih Oh bagikan ke setibu orang biar setibu orang bisa pada belajar ya kabel aman banget yang putus ya teman-teman ya kabelnya aman enggak ada yang putus selanjutnya bagaimana mas Andai kalau enggak ada satupun kabel yang putus ya kalau satupun enggak ada satupun kabel yang putus teman-teman fokuskan perhatian anda ke barang ini nah nih tolong didekatkan kameramen ini namanya apa namanya adalah kapasitor ya namanya apa namanya adalah kapasitor bentuknya kayak gelas ya bentuknya kayak gelas seperti ini Anda cari kapasitor yang arahnya ke pencuci ini arahnya ke dinamo pencuci nah kita jemreng aja Bang nih perhatikan baik-baik kapasitor yang arahnya ke dinamo pencuci teman-teman jadi karena besarnya dua nih ada dua kapasitor ya satu putih satu hitam ini arahkan yang cara cari yang arahnya ke dinamo pencuci nah nih nah nih ini yang arahnya didekatnya kini sini ciri-ciri dari kapasitor yang haranya ke dinamo pencuci adalah yang tersambung ke dinamo pencuci ya perhatikan temennya ini adalah kabel dari nomor sini nih ini adalah kabel yang dari dino pencuci kalau ini kabel dari dinamo pengering ini ini Nah beda ya Nah nih yang ini dari dino pengering yang ini dari dino pencuci ya yang ini dino pengering yang ini dino pencuci ya nah dari dari Dino Pencucu ini pasti dia arahnya ke kapasitor ya ada ada yang aranya kapasitor saya tarik di sini ada warna nih nih perhatikan ini warna abu-abu sama ungu ya Bang ya nih warna abu-abu warna abu-abu sama warna ungu nih arahnya ke sini nih ke kapasitor ya ini anda lepas ini kemudian dilepas teman-teman dilepas seperti ini nah apa yang harus lakukan anda cek barang ini Bang masukkan dalam setrum ya masuk masukkan dalam setrum nah kemudian angkat masukkan angkat adu ah nggak ada apa Bang nggak ada hantaman ya nggak ada hantaman yang keras teman-teman nih masukkan masuk masukkan kemudian diangkat ya diangkat aduh hantamannya nggak ada teman-teman nih ya ini bisa dipastikan kalau kapasitor ini dalam kondisi yang sakit ya kondisi yang sakit kondisi yang tidak baik-baik saja atau rusak ya kita nyalakan center ya bisa dipastikan kalau kapasitor ini sakit kapasitor ini somplak atau sakit atau nggak bisa dipakai ya sekarang kita akan coba dengan kapasitor kapasitor yang baru nah ini adalah kapasitor yang baru nah kita akan coba dengan kapasitor yang baru ya caranya sama anda cek dulu kapasitornya cara ceknya gampang Anda tinggal masukkan ke dalam setrum ya masuk angkat adu ya masuk angkat adu anak masuk angkat adu nah hantamannya kuat temen-temen ya hantamannya kuat hantamannya kuat berbeda sama ini tadi bang ya berbeda sama ini nih kalau ini hantamannya kendor hantamannya lembek kalau ini hantamannya kuat sekarang kita akan coba pasang yang ini bang kita akan coba pasang yang ini masang seperti ini bolak-balik boleh nggak masande bolak-balik tidak apa-apa ya nih bolak-balik tidak apa-apa bolak-balik tidak apa-apa kalau kapasitor itu nggak ada min nggak ada plus bebas ya bolak-balik tidak apa-apa terima kasih udah jempol terima kasih udah share saya doang anda semakin banyak ilmu banyak gajinya berikan jempol anda sebanyak-banyaknya jempol 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa hemat bang ya kita bantuan untuk hemat selanjutnya kita soltem bang kita solasi hitam disini oke nah kita solasi hitam nah ini ini juga solasi bang nah ini bang kita solasi hitam disini oke nah selanjutnya selanjutnya apa kita akan pasang lagi seperti semula kita pasang seperti semula pasang disini nah ini bang pasang oke nah kemudian kita pasang ininya bang si apa nih bang pembuangannya iya nah sini nah udah udah kemudian kita akan coba nyalakan bang pasang bot ini bang kita pasang bot-botnya seperti ini nah pasang sini satu oke yang kedua nah ini pasang yang kedua kemudian yang ketiga bang kita pasang bang yang ketiga nah oke habis itu apa kita akan testing ya kita akan testing apakah dia memutar buat tidak perhatikan baik-baik puter lu banget oke nah nah kita colokin perhatikan baik-baik 1 2 3 colok kiranya puter temer-temer penjijik Bang ya kita puter temer-temer penjijik 1 dan 3 puter Sudah muter bang Sudah muter kiri kemudian kanan Sudah muter kiri Sudah muter kanan teman-teman Kiri kanan Kiri Sudah muter Sudah berhasil muter Tandanya apa Tandanya masalahnya Namanya adalah kapasitor Harganya berapa Harganya sangat-sangat teman Cuma puluhan ribu rupiah Semoga berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andri Tatum dimana Ketika di google map Andri Tatum